I'm a strong woman Kalau kalian gak kuat yang agak Darah-darah bisa skip video Tapi kalau kalian suka nonton aja gak apa-apa Kan seru gitu Aku udah pasang alat detak jantung Oke ada yang telpon Maya Moshi-moshi Halo siapa ini Jeff Ini aku Jeff Kamu kan seharusnya ada di camp beberapa jam yang lalu Oh shoot Dia bilang Maaf Jeff Aku ketiduran lagi Jeff bilang Hah sudah kuduga Todd kamu denger itu gak Kalau gitu kamu bayar ya 20 dollarku Aku menang taruhan Oh mereka taruhan Oke Hah Kamu taruhan Kalau aku bakal ketiduran Kata Maya Jeff menjawab Tenang saja Kamu dapat 50% kok Eh BTW karena aku tahu ini akan terjadi Tadi aku bilang Tyler beberapa jam yang lalu Kalau dia akan menjemputmu Di stasiun bus Kau tahu Stasiun bus yang deket rumahmu Well terima kasih Jeff Oke aku akan siap-siap dan mengambil barangku Aku tidak akan membuat Tyler menungguku Oke Hai Todd Serahkan 20 dollarnya Oke Oh Alright Gelap Aku tidak bisa pulang Sekarang aku harus bertemu dengan Tyler Oke ini Pintunya seng begini Aku ngekos dimana Oke So Aku harap kalian kelihatan Ya ini gamenya gelap by the way Oke Ada lampu-lampu merah Tentu saja sama sekali tidak menakutkan Ini cuma game-game pixelate Game-game pixelate tidak akan menyakitiku Aku tidak akan pernah berteriak Tunggu Aku gak bisa lari lama-lama kah Apakah aku ada stamina-nya Stamina-mina Eh Eh Stamina Eh Eh Kita harus naik bis kan Hmm Bau-baunya kok gak enak So Aku sudah memperhatikan sekitarku Wey Gelap sekali Gelap-gelap gini Mendingan gak usah kemana-mana gak sih Oke Aku akan menunggu bus disini Bus stop Oke Tyler Mana kau Tyler Tyler Hey Kok Kok ajaib sekali ya Ada koran jatuh kayak Apakah ini pertanda Oke Polisi menginvestigasi Hilangnya tiga wanita muda Sekitar seminggu yang lalu Tiga wanita muda itu Berumur sekitar 20-24 tahun Mereka menghilang Selama berminggu-minggu ini Orang-orang di area ini Bilang kalau Malam ketika mereka hilang Mereka menemukan Ada seorang laki-laki Di sekitar sini Oke Sekitar rumah mereka gitu Jadi ada orang yang diam-diam Mengikuti mereka Berarti ada stalker gitu ya Namun karena Lampunya itu remang-remang ya Jadi dia tidak bisa memastikan Apakah ada orang aneh Di sekitar situ Jadi orang-orang Saksi mata itu Tidak bisa mengidentifikasi Oke Kota ini tuh Banyak sekali kejadian Yang aneh-aneh Seperti ini Bahkan polisi pun sampai Harus memberitahu orang-orang Untuk menghindari tempat yang gelap Mengunci pintu Dan jendela Dan melaporkan Kejadian aneh-aneh Di telpon Kalau misalnya ada emergency Telepon polisi gitu ya Lucu Oh my Lucu sekali Wow Lucu banget Lucu banget Lucu banget Kalau aku sampe Diketuk-ketuk tetanggaku Kamu tanggung jawab ya Ngapain kamu pake kacamata Ini kan udah malam Hei Maya Hei kamu gak menakuti aku Kamu ngapain disini sendirian Kan tidak ada bus di jam segini Bisakah kamu menjauh dari aku Aku gak suka deket-deket sama kamu Jenggot kamu tuh jelek Kumis kamu sorry Oke dia ini bukan teman kita ya Apakah Tidak ada orang yang Mengajarimu untuk Jangan mendekati orang Sepertinya Hah Apakah kau menunggu seseorang Ih creepy Apaan sih kamu Bukan urusanmu ya Aku menunggu seorang gadis Dia bilang Hmm On a second thought Sepertinya aku sudah menemukan dia Hah Kamu tuh ngomong apa sih Aku suka berjalan-jalan di malam hari Suasaranya tenang Kota mengubah segalanya Ih Ini orang Dasar kamu orang gila Apaan sih Aku gak bisa gerak by the way Celanamu terlalu ketat Oke Kamu tenang seperti orang yang susah buang air besar Hei Harusnya kayak gini aku ngelapor polisi gak sih 911 Halo Pak sebelah situ pak Orang mencurigakan Hei kamu jangan macem-macem Aku punya Aku punya bebek Tadi itu jumpscare-nya gak lucu ya Apa dia menunggu aku lengah kah Oh my god Jangan Jumpscare aku kayak gitu lagi dong Hei 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 Apa itu Apa itu Eh Ah Oh Dia lari karena aku teriak pasti Dia lari karena aku teriak pasti kan Jangan macem-macem sama cewek Kamu telan banget Kamu temanku kan Oh you have no idea man You have no idea nyawaku Nyawaku nyaris saja terancam Gila Oke Hei Tyler Hei Maya Siapa itu tadi Aku gak tau Tapi orang itu bikin aku takut Ada banyak orang ada di sekitar sini Ayo cepet masuk Thank you Tyler 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 dari game yang sebelumnya aku mainin Gak gak Oke Here we are One more year Oke Disinilah kita setahun lagi Jadi rencananya apa Kita harus menyelesaikan dekorasi tempat ini Dengan barang-barang Halloween Dan menyiapkan beberapa game untuk besok Tapi tidak usah khawatir Masih banyak waktu Untuk Memikirkan rencananya Oke Taruh barang-barangmu di kabin Dan temui kami Di ruang makan malam Di dining hall Oke Right Jadi kita akan ke kabin kamar kita ya Hey 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 Jadi ceritanya aku disini camping ya Aku suka banget tadi Ada orangnya itu pede banget Mungkin si orang yang creepy tadi itu Kayaknya lagi ngeliatnya sekitar Terus dia mau nusuk kita sebenernya Oke kabinku yang mana Halo bukan ini kak Ini bukan kabinku Harus jauh dari Suara apa itu Suara serigala Oke apa ini Eh ada gantungan Tentu saja aku pengen main ayunan Sebelum aku bergabung dengan mereka Aku harus menaruh tasku dulu Oke nanti kita ngumpul disini ya Where is my cabin Ini kak Ini Oh thank you Oke ini dari tengah ya Oh deket Tempat ini Deket tiang ini Nomor 3 di tengah Oke baiklah Diafalin Aku punya ingatan yang jelek Oke Hey Nyaman sekali ini Siapa disini yang hobinya camping? Siapa yang sukanya main dart? Siapa yang sukanya duduk? Nggak ngapa-ngapain Halo Gelap Tidak enak suasananya Apa ini? Taruh tas Oke aku udah taruh tasku disitu Apa itu? So disini ada screwdriver Oke Kayaknya aku harus menghafalkan ini Siapa tau aku butuh Oke Screwdriver Terus apalagi Apakah ada hal yang aneh di jendela? Kayaknya sih sejauh ini belum ada bau-bau yang aneh ya Oke Teleponnya ampun Teleponnya jadul Oke So kita Berada di dunia Dimana teknologi belum canggih Oke Belum ada telepon seluler Apalagi smartphone Oke Zaman dulu Zamannya orang tua kalian Kita itu Kalo nelfon pake pulsa Kalo sekarang tinggal pake whatsapp Dan koneksi internet aja cukup Oke Oh Oke ada dekorasi Halloween Lasmin 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 Aku pengen mimir Kan aku berusaha untuk Berbicara Menghibur kalian Aku gak takut By the way Am I in lane to the party? Aku terat gak di pestanya? Eh 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 Pesta di kabin Di tengah hutan Yang serem Zaman dulu belum ada Spotify ya Zaman nenek moyang kita dulu ya Kalo mau berpesta itu pake radio Pake kaset Pake baterai Baterai tidak di cas Baterai Bener-bener baterai Oke Best Maya Akhirnya kau sampai Hai Best Rambutmu unik sekali Best Ayo aku ingin menunjukkan sesuatu padamu Apa kau mau nunjukin apa? Apakah kau punya kecengan disini kamu Punya orang kau taksir Terus kayak Eh aku pengen nembak dia deh hari ini Oh gitu Barusan ngomong-ngomong soal tembak Aku tadi barusan mau aja ditembak Ditembak orang aneh lebih tepatnya ya Ditembaknya pake pisau Horror Kita mau kemana? Ini rumah kita Oke aku tidur bareng sama Beth ya Biar aku tebak Pasti Beth akan meninggoy Iya kan? Dua cewek tidak bisa di tempat yang bersamaan Oke pintunya sudah aku tutup Bagaimana kehidupanmu di kota? Apakah kau sudah mendapatkan pekerjaan yang kau inginkan? Ya ternyata pekerjaanku itu parah Tidak seperti pekerjaan yang aku impikan Terkadang seharusnya aku tinggal saja di kota Dan meneruskan bisnis keluarga ku Kamu bekerja di bisnis orang tuamu di kota? No way Oke Kalau kalian punya bisnis keluarga Kalian lebih memilih kerja Cari kerja sendiri Atau meneruskan bisnis keluarga Kalau aku sih realistis ya Meneruskan bisnis keluarga Karena cari kerjaan susah Oke In this economy Oke Kamu itu dari dulu selalu ngelawan gitu ya Bahkan kamu juga pintar di antara kita Kamu tuh hanya perlu berusaha lebih keras Kamu akan mendapatkan apa yang kau inginkan pada akhirnya Hmm menurutmu gitu Aku yakin Eh 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 Apa itu? Apa itu? Kamu nunjukin apa? Gimana ini menurutmu? Itu daleman Wow Apa ini yang pengen kamu tunjukin? Kamu jauh-jauh Bawa aku kesini cuma buat nunjukin daleman Girl Girl Jangan bikin aku jadi awkward dong Yap Aku akan memakainya malam ini Girl Oke jadi kamu mau nunjukin ini ke siapa? Jeff Jeff Kamu suka sama Jeff Jadi kamu sama Jeff lagi kencan nih Shh Yang lain tuh belum pada tau-tau Aku gak pengen semua orang mentertawakan aku hari ini Wow Wow Girl Girl Jadi sejak kapan? Gak lama kok Kita baru ngedate Itu udah selama seminggu Dan walaupun dia itu nyebelin Dan kadang kurang ajar Tapi dia itu romantis orangnya Cie Berarti dia itu cowok badass gitu ya Oke Maya Beth Ayo semuanya kita ngumpul di api Ayo ikut Oke kita dipanggil nih Oke udah siap Untuk sesi bercerita horror Oke siap Oke aku kayaknya siap Oke let's go Oke Kita jauh-jauh berkema di tempat yang horror hanya untuk bercerita hal-hal horror Tentu saja Tentu saja Kenapa kita tidak bercerita horror di rumahku aja Rumahku udah cukup horror by the way Kenapa harus ke tengah hutan Hmm Heeey Aku tuh belum pernah sih nyoba kayak bakar marshmallow Dari dulu aku pengen nyoba tapi kelupaan terus gitu Aku pengen deh Hmm Baunya pasti manis banget itu Heeey Oke semuanya sudah berkumpul disini Oke Aku yakin kalian semua ingin mendengar kisah penasehat yang meninggoy di camp ini beberapa tahun yang lalu Oh 20 tahun yang lalu Namanya adalah Derek Menderek hatimu kepadaku Gak usah ngeliat aku kayak gitu editor Aku kan Ya aku tau gak lucu tapi Kamu ketawa kan So ini semua bermula ketika semua orang itu ngeprank penasehat itu di malam seperti ini Dan juga malam dimana menyiapkan pesta Halloween Penasehat itu merasa akan sangat lucu kalau ngeprank Derek Dan yang pertama mereka itu bikin dia takut dulu Jadi semuanya berkumpul disini untuk menceritakan kisah horror Sama seperti yang kita lakukan Oke Namun salah satu penasehat itu menceritakan tentang pumpkin killer Oke The pumpkin killer Oke Yap itu adalah kisah legenda lama Kakekku menceritakan itu ketika aku masih kecil Bertahun-tahun yang lalu di sebuah kota Mereka menemukan penyihir dan membakarnya mereka hidup-hidup Yap zaman dulu itu kan kalau misalnya ada perempuan yang dianggap mempunyai ilmu hitam Ya kan dianggap penyihir terus mereka tuh dibakar hidup-hidup gitu You know jaman dulu emang ya kayak gitu lah ya kisah-kisahnya Namun sebelum dia mati penyihir itu bilang setiap tahun di tengah malam Tepat di awal tanggal 31 Oktober jiwanya akan kembali untuk membalaskan dendamnya kepada semua orang Disitu diberitahu kalau kutukannya akan membawa seorang serial killer ya Oh no Serial killer yang tidak bisa disakiti ataupun dihabisi Kepalanya akan ditutupi oleh labu dan tidak akan ada orang yang bisa melihat wajahnya Setelah menyelesaikan cerita itu salah satu dari gadis itu berteriak lalu menuju ke arah pohon Ya kan dan disitulah dia ada seorang pumpkin killer disitu sedang membawa kapak yang berdarah-darah Semua orang mulai berteriak dan berlari ketakutan Namun si pembunuh itu hanya menyerang Derek yang dimana dia lari ke kabin dan mengunci dirinya sendiri Oke apakah ini juga akan terjadi sama kita Kita diincer iya kan diincer seorang pembunuh Oh no Leave me alone I haven't done anything Sorry ada yang skip tadi Tinggalkan aku sendiri aku tidak melakukan apapun Si Derek itu berteriak di dalam kabin Kamu juga bisa mendengar dia itu menangis Lalu semuanya menjadi tenang Oke setelah beberapa detik Temannya Derek mulai tertawa dan berteriak Ini cuma prank Derek kok bisa keluar sekarang Maaf ya kita cuma ngeprank Tapi Derek sama sekali tidak menjawab ataupun membuka pintu kabinnya Ketika mereka dihadapkan dengan kesunyian itu Para penasihat itu sudah mulai khawatir Jadi mereka menyalakan kembali lampunya Oke Salah satu laki-laki itu masuk ke dalam kabin lewat jendela untuk mencari tahu apa yang terjadi Dan Derek ternyata beneran meninggoy Oke Salah satu yang pura-pura menjadi pumpkin killer adalah temannya Derek Sepertinya ketika dia mengambil kapak untuk ngeprank Dia meninggalkan semua orang di tanah I don't know Ketika orang-orang mulai panik dalam kegelapan Derek itu jatuh dan kepalanya itu Oh Jadi Derek itu meninggoy karena kecelakaan Jadi Derek itu kepleset Terus kepalanya itu gak sengaja kena Kena kapaknya Iya kan Lalu teman-temannya itu menemukan Derek itu sudah bermandikan darah gitu Dan kepalanya itu udah kebelah dua gitu Lalu Tidak lucu Tyler Itu sama sekali gak lucu Ini kan lucu Ya ampun Tolong jangan permainan hatiku seperti ini Please Sudah oke Sudah cukup ceritanya Kita harus kembali kerja Maya Masih ada kerjaan untuk main dekorasi Oke Bisakah kau menaruh pumpkin di tempat Di tempat awal Oke Sepertinya masih Kayaknya masih ada labu Di lake cabin Oke Sure Sure Apa saja untuk membuatku pergi dari sini Oke Apa saja untuk membuatku pergi dari sini Oke Sorry kalau misalnya bahasa Inggris ku agak-agak ya Oke Jadi kita akan mencari labu Dan lilin di lakeside cabin Tadi kayaknya aku nemu labu deh Aku nemu labu Of course Ini dia labu Bukan Bukan ini Bukan Oke Bukan itu kah Oke bentar Aku sama sekali belum ngecek-ngecek daerah sini ya Eh Halo kamu ngapain Apa itu Itu anu kah Darah palsu kah Aku senang kau ikut sama kita tahun ini Of course Selama aku tidak di prank kayak tadi lagi Oke Gak lucu Sama sekali tidak lucu Oke Aku suka musiknya Oke Hey Todd Todd kamu gak mau ngomong sama aku Todd 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 bicara sama aku Todd Eh tempatnya luas lah Firasatku gak enak ini Apa itu What is What is that Halo Dari jauh aku sama sekali gak nge Dari jauh aku sama sekali gak nge Ini Halo maaf mengganggu Hey 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 Kalian lagi senang senang Oh sorry Aku kira Aku tadi melihat labu Ternyata Orang lagi berlabu cintanya Hey 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 Itu lucu ya Itu bagus banget That joke was good Oke Lulucon itu bagus Kamu harus setuju Hey Kalian berdua lebih baik ke kabin deh You know Cari ruangan yang Private untuk kalian berdua Oke Oh shoot Kita ketahuan Tenang Maya udah tau kok Hah Jadi kamu udah bilang ke Maya Ya kan Maya itu temen baikku oke Dia tuh gak akan bilang apapun ke orang lain Amat cum Aku itu dia bagaikan kuburan Rahasia kan aman Zip zip Oke Ayolah Jeff Kau dan aku kan punya sesuatu yang istimewa Oh Maya Mau gak kau melakukan sesuatu untukku Apa kau mau apa Beth bilang Jeff dan aku harusnya mengambil Halloween pinjara Oke Dekorasi Halloween lagi Dan menggantungnya di galos Apa itu galos Bisakah kau mengurusnya I guess so Oke baiklah Jadi kamu tahu itu dimana Ada di workshop Di dekat area yang terlarang Hah Maksudmu tempat kerja yang lama Yep Mereka belum memulai membangun tempat itu Oke Bukankah harusnya Mereka sudah mulai membangun tempat itu Di musim panas ini Well Rencananya sih seperti itu Tapi Katanya sih orang-orangnya Belum mengumpulkan banyak cukup uang Oh begitu Yaudah lah Yaudah aku akan mengurus pinjatanya Setelah aku Menaruh labu-labunya Oke Oke thanks Aku baik banget ya Aku membantuin dua sejoli Yang lagi happy-happy Sedangkan aku yang harus ngurusin Aku yang harus ngurusin juga Tugasnya dia Aku baik hati sekali Suara apa itu Cuma suara angin kan Oke itu gak ada apa-apa kan disana Alright Well 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 Aku begitu polos Aku kira itu labu loh Sampai aku beneran mendekat Dan ternyata mereka lagi Uh sedang berlabuh cintanya Dan itu humor yang bagus sekali Aku akan taruh dimana Pintu masuk tuh dimana Tadi entrance kan bilangnya Entrance Where Pintu masuk mana Oh disitukah Oke Itu pintu masuk ada disana Ini aku bawa apa ini Di sebelah kanan Oke ini kita akan taruh labu dulu Satu Satu Dua Tiga Empat Taruh labu Supaya hatiku berlabuh Di hati ayang Sudah selesai saatnya Mencari Apa itu Pematik Oke mungkin Tyler punya Aku akan bertanya dengannya Kita akan nyalain api ya Kita akan butuh pemantik Oke Hey Tyler Pinjem dong pemantikmu bro Tadi mana Tyler What is that dude What is that boy Tyler Kamu masih disini Tyler Hei aku senang sekali melihatmu Kamu rajin sekali Hei Tyler kamu punya lighter enggak Oh aku tinggalin sama Todd Coba cek ke dalam Todd Pinjem Todd Oke Apakah kamu punya pemantiknya Tyler Aku butuh untuk nyalain labu Oke Oh aku taruh di meja Tapi kembalikan kalau udah selesai ya Aku masih butuh Sure Of course Aku ambil ya Kita punya pemantik nih Oh yes Oh yes Oh yes Pemantik ini biar ku tebak Pasti butuh kan Karena nanti suasananya gelap Nanti ada orang yang tidak bertanggung jawab Mematikan lampunya Terus kayak Biar Biar mereka terbiasa dengan kegelapan Akulah sang kegelapan Hei 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 Oke Terakhir Oke udah selesai Saatnya mengambil pinjara Aku gak tau apa itu pinjara Itu budayanya orang Amerika Tapi pertama aku harus mengembalikan ini kepada Tyler Kita kembalikan pemantiknya Ya apa sih Oh ya Korek gas Nah Bener kan Bahasa gambarnya Korek gas Yap Oke kita akan kembalikan ke Tyler Ini Tyler aku balikin Yuhuu Oh enggak Oh sorry Todd dia Kembalikan ke Todd Nih 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 dia pemantiknya Terima kasih Oke terus Apalagi Oke aku akan mencari Penyara Workshop Workshopnya tuh Disitukah yang tadi Aku gak bisa masuk gitu Ini gudang tua gitu kan Nah ya bener Berarti kita harus ambil disini Ini sekitarku hutan semua Aku punya firasat Nanti Si serial killernya muncul disini Muncul disini terus kayak Ada korban Aku melihat mangsa Oh Suara mesinnya ya I knew it Oke ini generatornya Biar ku tebak Nanti generatornya dimatiin Dan kita harus menyalakan generator Lalu teman-teman kita meninggoy Lalu kita harus kabur Karena kita sendirian Hanya kita yang Hanya kita yang Masih hidup I'm a strong woman Yeah Hey Tyler Lucu Lucu banget Tyler Hahaha Pinyara Oke saatnya Menggantung Pinyata ini Di Galos Apalah itu Galos Bahasa Inggrisku Tidak begitu Bahasa Inggris But whatever Oke Aku mulai sedikit hafal Jadi workshop itu Ke arah kiri Dari arah kita Masuk Dan ke kanan itu tempat lake Kabinnya Kabin deket danau Oke So kita akan taruh ini dimana Tentu Hey 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 Loh 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 Taruh di Galos Galos itu dimana Oh Ini Ini kah Oke Sudah selesai Sepertinya sudah tidak ada lagi Yang perlu aku lakukan Jadi aku akan Pergi ke dining hall Oke Aku akan berkumpul lagi Dengan para besti-bestiku Please jangan taruh kapak Nanti kalau aku keples Nanti kepalaku kebelah dua Oke Aku masih pengen punya kepalaku Aku sayang kepalaku Aku belum mau berpisah Dengan kepalaku yang Cantik ini dan indah ini Oke Hey Todd Hey Maya Ambillah bir dan nikmati pestanya Kamu sebut ini pesta Mana sih Tyler Dia bilang Dia tadi mencarimu di workshop Dia kira kamu itu tersesat Dia akan kembali Ketika dia melihat kau Tidak ada di sana Ada apa dengan lampunya Apakah kamu tahu Kalau misalnya Generatornya itu Tidak kehabisan bensin Hmm Ada apa So aku Generatornya sudah aku Nyalakan tadi siang Tapi aku lupa ngecek Apakah Bensinnya itu masih ada Bagus sekali Bagus sekali Well At least Kita masih punya labu Yep labu Yaudah sekarang kita harus ngapain Seseorang harus pergi ke generator Ini bawa aja lighternya Tyler Apa maksudmu ambil Ini ambil pemantiknya si Tyler Kamu gak pengen ikut sama aku apa Apa Aku Gak mau lah Aku gak mau gelap-gelap ke generator Oh ayolah Bu apa itu Oh aku tahu Kamu pasti ketakutan kan Sampai kamu BAB disini Sana kamu ganti serana sana Atau nanti bakal ada banyak Serangga disini Oke Look at me laughing Liat nih aku ketawa Sama leluconmu Hei Leluconku itu lucu Oke Oke Ternyata dia penakut Oke Oh aku butuh pemantiknya sebelum aku pergi Korek Korek Gas Pemantik Apalah itu Yep Bro 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 Gak lucu Tyler Loh aku kira kamu tersesat Aku tadi pergi nyariin kamu tau Ada apa dengan lampunya Katanya si tadi Todd lupa ngecek bensinnya di generator Hah Udah biasa dia itu mah Yaudah dia sekarang dimana Dia lagi stay di dining hall Dia tinggal di dining hall Katanya sih dia takut Jadi dia gak pengen ke generator Di gelap-gelapan Hah payah Ya sudah aku akan ikut denganmu Terima kasih Aku pergi sama Tyler Terus dimana si Jeff sama Beth Aku yakin kamu gak pengen tau Apa yang mereka lakukan di kabin Mereka sedang berdua Dan mungkin You know mereka semua berkeringat Karena panas ya Tidak ada listrik Mereka lagi sibuk Sibuk berkeringat mereka Sibuk Yep Kayaknya sih mereka masih ngurusin dekorasi Dan game untuk besok Apalah itu Oke baiklah Aku kira mereka sudah selesai Sepertinya sih belum Ya sudah Harusnya sih ada bensin ya Deket workshop Yaudah mari kita cek Aku akan segera kesana Wait a minute Kira kita barengan Oke Oh kita udah sampai disini ternyata Harus aku juga ya ngecek Oke Tyler Bro Kamu tinggi sekali bro Oke Harus aku juga ya ngecek Eh Jangan ada hal yang aneh-aneh Aku tau nanti akan ada yang muncul loh Kayak di jendela Tyler Bisakah kau denger aku Yeah Ada apa Generatornya rusak Sudah aku duga Ada yang menjebak kita Ada yang menjebak kita Oke Apa maksudmu Ada orang Yang Menggunting kabelnya Diputus Hah Apa kamu yakin Apakah tikus yang gigit Kabelnya Hah Tapi kok Potongannya tuh bersih gitu loh Kayak habis Digunting gitu Gak mungkin loh Pelakunya itu tikus Tunggu I'm coming to see Tunggu ya Aku akan datang melihat Tyler Apa kau bebek saja Tyler Ya Tyler Tyler sudah Sudah tidak ada lagi Loh Apa yang terjadi Pasti Tyler dihabisi Tidak usah khawatir Windians Tidak usah khawatir Aku punya Aku punya pemantik Kalau ada apa-apa Aku tinggal Bakar saja Oh Apa ini Apakah ini darah Tyler Aku harap ini bukan Pranknya Aku akan kembali ke camp Tyler What the Apaan ini Oke ada sesuatu disini Folding pole Oke akan aku hafalin Folding pole Ada screwdriver Oke Mari kita cek Kayaknya si Tyler Diculik deh Sama si pumpkin killer Ternyata pumpkin killer Itu real Asli kan Ada cak badaknya Jadi asli Oke Oke ada apa ini Apakah mereka Menggantung Pinnyata yang baru Ups Aku rasa itu adalah Tyler Kayaknya itu Tyler Kasih Oke Kayaknya ini Teman kita No Astagatot Siapa maukan hal ini Aku harus mencari yang lain Beth Oh So apa itu Oh musiknya Musik gamenya Oh no Oh no 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 Eh Apa itu Eh eh Santai aja Santai aja gamenya Santai aja Santai aja Beth Beth Dia di Oh di kamar ini kah Di kamar tengah ini kah Oh no Beth Beth Udah jangan berkeringat lagi Beth Beth dan Jeff Kembali kesini Oh ini dia Beth buka pintu Beth Eh sebentar Aku datang Jangan ganggu aku Eh ini penting tau Jangan berkeringat terus Cepat keluar Dasar kau bau Beth Maya Maya ada apa sih Aku lagi sibuk Kita harus menepan polisi Ada orang yang menghabisi Todd Dan Tyler hilang Baiklah Maya Aku gak punya waktu Untuk bercanda oke Ini bukan bercanda Aku beneran bilang Todd itu sudah meninggoy Ada orang menghabisinya Dan menggantung dia Di galos Baiklah Maya Apapun yang kau katakan Bentar Aku akan kembali ke dalam Dan melakukan apa yang Aku lakukan Malah dia ngelanjutin Buat berkeringat Sama Jeff dong Stop Beth Jeff Sebentar ya Ini ada orang meninggoy Sempet-sempetnya Loh berkeringat berdua Apa itu Surah apa itu Surah apa itu Eh 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 Terasa aku gak enak Itu digembok Aku harus Oh aku harus menggunting rantainya Dengan sesuatu Well 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 Aku harus mencari sesuatu Kak ada sesuatu disini No No Oh ini dia Dasar kah Dasar Apa kayaknya pelakunya Pumpkin Killer Oke Mana tadi pintunya Ini dia Akan aku gunting Beth Oh my god Kita harus menelpon polisi Jeff meninggoy Aku tahu Dan maafkan aku Tapi kita harus memberitau Ke seseorang Atau nanti kita jadi korban berikutnya Beth Aku butuh kamu untuk kuat Oke Ya maaf Bisakah kau menelpon polisi Eh Mending kamu ikut sama aku Jangan tinggal disini Aku bisa ambil gak screwdriver Oh come on Oh my god Well 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 Eh Hey Hey Pake bajumu dong Telepon polisi Oh iya Teleponnya tidak bekerja Sepertinya ada orang yang memutu sambungan Aduh Bagaimana dengan telepon yang ada di kabinmu Aku Merasa itu bukan ide yang bagus Siapapun yang melakukan ini Pasti sudah menghancurkan semua Sambungan telepon Mereka tidak ingin kita pergi dari sini Apa maksudmu Maya Mobil Betul Ada mobil Mana kunci mobilnya Aku gak tau Sepertinya Tyler menaruhnya di suatu tempat Tapi Apakah mungkin ada di kabinnya dia Apakah kau yakin Yup Aku tidak Aku Aku yakin pasti ada disitu Oke baiklah akan aku cek Aku akan ikut denganmu Aku gak mau disini sendirian Oke It's real It's real Doesn't Oh no Oh no Aku harus pakai screwdriver untuk membuka pintu Ah jendela Get off Get off Sorry Sorry Jeff Sorry Jeff Ada orang ngincer aku Oh no Aku butuh tangga Ini aku butuh tangga Gimana tangganya Oh ini dia Yang pernah gak liat Oke oke Dapet tangga Dapet tangga Si pumpkin killer itu real Dimana sih Tyler menaruh kuncinya Ini dia Oke Tidak ada kunci disini Oke Of course Aku harus keluar Bisa kah aku Oh Tidak Oke aman Harus oke Kunci Gak ada Gak ada Gak ada kunci Gak ada kunci Gak ada kunci Gak ada kunci Gak ada kuncinya Kunci disini kah kunci Gak ada kunci disini Are you kidding me Sepertinya dia sudah pergi Dimana sih kunci itu Kuncinya tidak ada di kabin Coba pikir 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 Dimana kuncinya Mungkinkah ada disekitar danau Didekat kanu Oh didekat kapal itu ya Sepertinya disana juga Akan ada rumah-rumah Mungkin Akan ada orang yang membantuku Of course Oke aku akan ke Lakeside cabin Apakah aku akan dikejar Ini akan jadi kejar-kejaran Telepon Blackside cabin Kesini kan Aku masih inget Aku tau ingetanku buruk Tapi aku bisa Okay So kita akan ngecek Aku harap ada orang lewat Aku harap disekitar sini Ada perumahan-perumahannya Aku bisa meminta bantuan Oke So kita akan ngecek disini Kayaknya sih dia ada disini gak sih Du Wrestling Wah, you okay, Tyler? Tyler, kau masih hidup? Apakah kau baik-baik saja? Seseorang menyerangku ketika aku meninggalkan gudang itu. Tapi aku berhasil lari. Sepertinya dia menyakiti semua tubuhku. Mana yang lain? Mereka semua sudah meninggai. Beth, Jeff, Todd. Apakah ini mimpi buruk? Di mana perahunya? Aku tidak tahu. Aku lari ke sini untuk menyeberangi danau. Tapi mereka tidak ada di sini. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Ah, sial. Kita harus mencari cara untuk keluar dari tempat ini. Pagar kems dikunci dan kuncinya pun hilang. Telepon tidak bekerja. Dan perahu-perahunya sudah hilang. Jadi bagaimana kita kabur dari sini? Apakah kita harus berenang? Danau ini terlalu besar untuk kita renangi, oke? Kita akan mati kedinginan. Baiklah, itu benar sekali. Kita tidak punya tempat lain untuk kabur. Kita akan meninggoy. Tapi pasti ada cara lain. Tentu saja, kenapa aku tidak berpikir seperti itu sebelumnya? The Forbidden Zone. Uh, area terlarang. Apakah di sana akan ada orang yang membantu kita? Apakah kau pernah mendengar kisah tentang pipa? Kayak jalan rahasia gitu, tunnel gitu. Oke. Tunnel apaan? Kamu tuh ngomong apaan deh. Ketika aku masih kecil, ayahku memberitahuku bahwa ada anak-anak dari camp yang mulai menghilang. Tapi kemudian mereka muncul kembali. Hal ini berlangsung selama beberapa hari. Suatu hari, konsuler itu diam-diam mengikuti mereka dan menemukan, anak-anak itu telah menemukan sebuah terowongan tua yang tersembunyi di dalam tanah. Oke. Old tunnel itu terowongan. Tadi kayaknya aku nyebut apa? Pipa. Oke, Tyler. Hmm. Sepertinya terowongan itu membawa mereka ke jalan lain gitu ya. Dan apakah kamu tahu bagaimana mencapai terowongan itu? Aku cuma tahu terowongan itu ada di area yang terlarang. Ada di bawah kabin. Tapi aku tidak tahu apakah terowongan itu beneran ada. Mungkin itu cuma cerita saja. Well, kita tidak punya banyak pilihan lain. Iya kan? Kita harus mengeceknya dan siapa tahu apakah terowongan itu beneran ada. Oke, baiklah. Mari kita pergi. Aku harap kamu tahu bagaimana pergi ke sana. Aku bahkan nggak tahu pergi ke gudang. Tidak usah khawatir. Aku tahu kok tempatnya. Tapi tetaplah dekat denganku. Hmm. Kok agak kontradiktif ya? Kenapa cuma dia yang masih hidup? Oke. Sebagai perempuan, aku punya teori kalau Tyler adalah pumpkin killer. Aku dijebak ke gudang sama dia. Iya kan? Terus dia kayak pura-pura teriak kayak, Ah, pura-pura diserang pumpkin killer. Lalu ketika aku lengah dan lari, dia pakai topengnya lalu menghabisi semua teman-teman. Apakah teori ku benar? Kenapa kau melakukan itu, Tyler? Apakah ini hanya tipu muslihatmu? Hmm? Kenapa? Kenapa? Dia bilang kayak, hmm? Apa itu? Halo, apakah ada orang di sana? Hei, diem. Dasar kau itu bodoh. Cepat tahu itu pelakunya. Nanti dia mendengar kita. Hah? Pelaku? Yaudah, ayo kita cepat lari dari sini. Let's go. Hei, hei, hei. Kolok lari aja cepat. Tyler, tunggu. Tuh, kan dia pergi lebih dulu. Dia ninggalin aku. Dia sengaja itu. Dia sengaja. Fix. Oke, aku menggunakan insting perempuanku. Ya kan? Dan biasanya perempuan itu kalau nggak jadi korban, ya hantunya. Tapi di sini nggak mungkin sih aku hantunya. Pasti aku adalah korban. So, probably Tyler itu adalah pelakunya. Nggak mungkin aku. Aku adalah tokoh utama yang baik hati dan menjadi korban. Lah, Tyler pergi kemana? Tyler! Oh, apa ini? Ada kabin baru lagi. Oke, eh, eh, eh. So, apa itu? Jangan bikin aku parno. Waduh, gelap banget. Ih, udah berkarat lah. Tempat apa ini? Uh, apa-apaan ini? Hello? Tempatnya berkarat lah, kotor. Oke, pintunya akan aku biarkan terbuka supaya aku tahu kalau aku udah pernah masuk ke situ. Oke, oh, ada berangkas di sini. Oke, terkunci. Sepertinya aku butuh kunci kombinasinya, ya. Oke, kita harus hafalin tempatnya. Oke, aduh. Alright. Yang tengah ini, ya. Yaudah, pintunya aku tutup untuk menandai. Aku merasa sangat tidak nyaman. Oke. Apa ini? Diary? Hari ini adalah satu tahun kematian Jack. Kita sangat merindukannya dan merasa sangat bersalah. Terutama aku. Aku tidak akan memaafkan diriku karena sudah membuat ide prank itu. Mungkin aku harus melaporkan ke polisi daripada bilang kalau itu tuh cuma kecelakaan. Aku selalu dapat mimpi buruk dari kejadian itu. Terkadang harusnya aku tidak usah kembali lagi ke kamp ini. Tapi semakin sering aku di sini, mimpi buruk itu semakin parah. Besok aku akan pergi dekat danau. Aku yakin semua orang akan setuju denganku. Hari ini aku berbicara dengan grupku tentang memindahkan kem dekat danau. Semua orang berpikir itu adalah ide yang sangat bagus. Jadi pada bulan September, kami mulai bersiap-siap untuk membangun area baru di kabin. Pagi ini, istriku datang untuk berkunjung. Dan dia terkejut ketika dia melihat aku membawa maya bersamanya. Hah? Mereka akan tinggal di sini untuk beberapa hari. Aku yakin mereka akan menikmati waktu di sini bersama. Oke. Waduh banyak banget. You know what? Aku pakai Google Translate aja biar lebih akurat terjemahannya. Sore ini, Wayne mencoba menembak kepalanya. Tidak ada orang yang tahu kalau dia itu bawa senjata keperkemahan. Spencer telah memperingatkan kami selama beberapa hari bahwa perilaku Wayne itu aneh. Dia terlihat kurang sehat, jadi dia terus mengawasinya. Sore ini, dia melihat Wayne berjalan agak jauh dari camp. Dan tanpa dia sadari, ketika dia sudah cukup jauh, Wayne mengeluarkan pistol dan... Well, dia beruntung Spencer mengikutinya. Berkat dia, dia masih hidup. Kami semua berkumpul untuk berbicara dengannya. Untuk membantu dia. Tapi dia butuh dari sekedar bantuan kita. Dia juga sedih karena kematian Jack. Mereka semua juga merasa bersalah seperti kami. Beberapa menit yang lalu, teman-teman dan aku memutuskan untuk menutup camp itu dan tidak akan membukanya lagi sampai kami pindah dekat danau. Aku rasa ini adalah hal yang terbaik. Kita meninggalkan tempat itu untuk sementara. Jadi aku menaruh revolver. Oke, pistol di save. Oh iya, tadi, apa itu namanya dari kotak yang kita butuh kodenya itu. Oke, aku meninggalkan nomor kombinasinya di kartu laminasi di dekat ember. Aku tidak yakin ada orang yang repot-repot mau mencarinya. Oke, ini kita harus cari dulu nih. Kita harus cari ember. Oke, terima kasih informasinya, diarinya. Sorry kalau misalnya bahasa egisku salah ya. Kalian bisa pause dan baca sendiri. Tapi aku yakin kalian pasti pintar, lebih pintar daripada aku. Kalian pasti mengerti apa maksudku, oke? Di dalamnya tuh ada lampu nyala, tapi pintunya terkunci. Tyler, apakah kau di dalam? Kayaknya sih menurut aku Tyler tuh lagi pakai kostum labunya sih. Pumpkin killernya sih. Aku yakin itu. Insting perempuanku bilang seperti itu. Yakin sih 100% sih. Oh, atau jangan-jangan orang yang creepy itu yang ngikutin kita di awal itu. Oh, sorry Tyler kalau aku se-uzon sama kamu. Ngira kamu pelakunya. Ini kah? Ini ada sumur. Aku perlu sesuatu untuk mengambil embernya. Oh iya! Oh iya, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Kita akan mengambil hook. Ya, itulah yang tadi deket labunya. Pasti ada di gudang. Oke, oke, oke. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Aku masih ingat, aku masih ingat. Oke, oke. Kita udah di workshop di gudang. Apalah itu. Mana tadi? Kalau nggak salah di sini bukannya. Oh, terkunci pintunya. Sejak keempat terkunci. Ah! Are you kidding me? Kalau kamu tutup gamenya, progresmu akan hilang. Of course. Yah, jauh banget dari sini. Aduh. Aduh, hai. Oke, jadi diary ini tuh adalah orang-orang yang awalnya ngeprank terus mereka ngerasa bersalah. Makanya jangan ngeprank. Jangan berlebihan dong jadi orang. Ah! Oke, so the moment pintunya kita buka, kita harus lari-lari kemana? Tidak lucu, Bung. Apakah aku punya senjata or something? The moment pintu itu kebuka, kita akan diserang. Apakah aku bisa ngumpet? Aku harus lari kemana, by the way. Oke. Buka pintunya. Tidak lucu, Tyler. Atau orang creepy? Di mana? Dasar jelek. Dasar jelek. Ih, larinya kok. Larinya kok selai sekali kamu? Larinya kok kamu selai sekali? Oke, aku harus lari kemana? Masa aku ngumpet di sumur? Aku ngumpet di sumur, kah? Di mana? Dia menungguin, kah? Oh, dude. No. No, kejar-kejaran jadinya. No. Mana dia? Mana dia? Mana dia with the hands? Oke. Oh, oh, itu dia, itu dia. Shh, 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 shh. Please kesana, please kesana. Pumpkin jelek. Pumpkin jelek. Pumpkin jelek. Shh, 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 shh. Aku liat disana, disana. Tunggu, ternyata. Go, 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 go. Balik ke workshop. At least, kalau aku ambil hook-nya, ya, At least, itu bisa jadi senjata, oke? Jangan panik, Windians. It's okay, it's okay, it's okay. It's okay. I'm here, aku disini. Pegang tanganku. Oke, sorry, aku butuh tanganku, oke? Kalian pegang tangan kalian sendiri saja, it's okay. Aku yakin kalian sudah cuci tangan. Tangan kalian pasti wangi, oke? Yang gak wangi itu si tangannya si Pumpkin Killer itu, oke? Alright. So, kita ambil, nah, ini dia. Ini kan, kita butuh ini kan? Oke. Nah, ini masalahnya, ini cuma satu arah ya. Bisa gak dia aku tusuk aja pake ini, kalau dia mulai macem-macem sama aku? Oh, shoot. Dia kesini, cuy. Dangit. Dangit, mundur, 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 mundur. Mundur, mundur. Mundur dulu, mundur dulu. Mundur dulu, mundur dulu. Kita bisa muter gak ya, dari sini kesana? Oh, ya bisa, bisa, bisa. Oh, shoot. Dia kesini, cuy. Ntar, ngumpet dulu, ngumpet dulu, ngumpet dulu. Huh? Kontong di Cintana, ya? Tunggu dulu, kita sabar dulu, kita sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Oke, dia kesana. Oke, oke, oke. Good, 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 good. Oke, dia kesana. Yes, dia kesana, oke. Oke, 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 oke. Panik dikit. It's okay, it's okay. Tanganku gemeteran. It's okay, it's okay. I'm fine, I'm fine. Tanganku nafas, tanganku nafas. Huh, mana tadi sumurnya? Sumur, 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 sumur. Sumur, sumur yang lucu. Di manakah sumurnya? Oke, bener ada di sini kan? Di sini kan? Di sini kan? Yes, oke. Nah, ini dia, ini dia, ini dia. Password? Password? Oke, oke. Kalau gak sih yang tengah ini, yang tengah ini, yang tengah ini. Yang tengah ini. I remember, I remember this very well. I remember this very well. I got it! Ya, oke. Aku dapet salah satu kunci kabin dan revolver. Yeah. Yeah, dude. Yeah, dude. Oke. Oke, panik dikit bentar. Kunci. Oh, aku tau, aku tau, aku masih. Oh, ini gak, ini gak, ini gak, ini gak? Kunci untuk kesini bukan? Yes! What the? Apaan ini? Altar pemujaan? Oke. Pintunya kenapa aku buka? Apa ini? Hari ini sudah menandakan 20 tahun sejak kepergianmu. Aku selama ini hidup dengan perasaan benci yang sangat kuat di hatiku. Tapi pada akhirnya, datanglah hari di mana aku harus mengeluarkan semuanya. Untuk membalas dendam pada mereka yang sudah merenggutmu dari aku dan mama. Aku melakukan ini untuk menghormatimu dan mama. Mama kita itu menghabisi dirinya sendiri setelah kau pergi. Sekarang mereka yang selamat akan merasakan apa yang aku rasakan. Jadi aku akan mengambil nyawa anak-anak mereka. Jiwa mereka akan hidup dalam kegelapan sama sepertiku. Oh, with love, Tyler? Kamu akan selalu di hatiku. Tyler? I knew it! I knew it! I knew it! I smell it! Biles away! Aku sudah menduga bau ketekmu itu khas banget ya, Tyler. Aku udah tahu kalau kamu itu adalah si pumpkin killer. Berarti bukan si cowok creepy yang di awal ya. Hey Maya! Surprise! Dia bilang. Kulihat kamu jadi speechless ya. Apakah kamu tidak tahu kalau ayahmu lah yang menghabisi nyawa ayahku? Oh. Oh gitu. Jadi. Oh. Jadi pelakunya itu orang tua kita. Anak-anak Cam dan aku si Maya. Dan Tyler itu membalas dendam ke kita semua. Oh oke masuk akal. Aku sudah menantikan hari ini sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan sekarang sudah datanglah saatnya. Sekarang kau akan merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Supaya ayahku bisa pergi dengan tenang. Dasar kau orang gila! Kalau aku gila, maka aku akan memotongmu jadi potongan yang kecil-kecil dengan kapak ini. Dan aku akan mengirimkan tubuhmu kepada orang tuamu di sebuah kotak. Oke. Aku ingin sekali melihat ekspresi orang tuamu ketika mereka melihat kalau kau ada di dalam kotak itu. Dasar kau gila! Dasar kau psikopat! Apa? Aku ya psikopat! Ayah mulai memulai semua ini. Ibuku sampai menghabisi dirinya sendiri ketika kepergian ayahku. Aku menjadi yatim piatu. Dan aku yang psikopat kok menghabisi teman-temanmu. Dasar. Apakah kamu tidak merasa bersalah sama sekali? Ketujuh saja tidak. Aku sih ngerasa aku tidak punya salah terhadap kalian ya. Tapi aku dendam dengan orang tuamu. Hmm! Hmm! Ah! Oh oke. Kalau aku kena one hit kill. Oke 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 oke. Alright alright alright. Let's try. Oh oke kita mulai dari sini ya. Ternyata semua itu karena dendam ya Tyler. Gak apa-apa. Aku sudah terbiasa menghadapi orang yang kakinya bau seperti kamu. Headshot! Dang it! Aku udah tembak kepalanya loh! Come on! Sorry sorry fokus dulu fokus dulu fokus dulu. Gila gila gila. Duh keras banget sih lu bang! Oh! Makan! Woo! Makan itu suka! Woohoo! Oke apa ini? Ini bagian dari ruangnya ngeblit dan di rest. Oke bagian dari lantai ini kayaknya lebih lunak daripada yang lain. Oke nah aku ambil ini. Aku potong kepal kau. Ya! Seperti memotong domba. Oke, so... Oh, kita terowongan. Oke, 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 oke. Aduh... Kayaknya aku harus bawa pistolku aja gak sih kalau gini nih? Jangan-jangan kita melawan arwah gentayangan or something. Apa itu? Hei, 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 suaranya santai. Aduh, ada jalan... Halo? Suara apa itu? Ada orang ngikutin aku kah? Oh, apa ini? Oke, ada simbol. Of course. Aku butuh senjata. Aku gak yakin aku bisa menghadapi ini sendirian, oke? Oh, ke sana. Apaan ini? Oke. Apa ini? Hello? Oh, yes! Hah? Kau pikir kau mau pergi kemana dia bilang? Kau tidak bisa keluar dari sini. Kalau kau tidak menggunakan kunci yang aku punya di kantungku. Hmm! Oh! Ini kayak game yang pernah aku mainin. Apa itu? Blood wash? Mana kau? Mana kau? Kau kejar kamu. Sini. Kita pelan-pelan aja. Kita main aman, oke? Hmm! Hmm! Kena lo! Hmm! Hmm! Puas banget. Goodbye, Tyler. Goodbye, Tyler Swift. Let's go! Woo! Yeah! Puas banget. Oke. Aku kayaknya udah jalan selama 10 menit. It's okay. Jalan aja terus. Daripada antar kamu diincer orang. Kita masih di hutan, oke? Kita belum sepenuhnya selamat. Tapi Tyler udah meninggoy kan? Dan kita punya pistol kan? Oke. Itu udah cukup untuk self-defense. Oke. Deg-degan dikit. Nggak ngaruh. Oke, sepertinya ada mobil yang mau lewat. V-hi-ho. Oke. Oke. Oke, akhirnya kita selamat. Good ending, please. Jangan bilang terada dua ending. Bad ending dan good ending. Ternyata aku harus ngasih Tyler pizza supaya dapet good ending. Oke, hai. Boleh numpang nggak? Ah, syukurlah. Aku butuh bantuan. Hah, ada apa? Ada orang yang menghabisi teman-temanku. Hah? Bicara apa kau ini? Tolong, aku butuh bicara dengan polisi. Ah, astaga. Eh, sudah. Cepat naik ke mobil. Oke, akhirnya. Eh, belum ya? Belum ending. Aku punya firasat. Tyler masih hidup. Ya. Biasanya orang-orang kayak gitu keras badannya. Nggak meninggoy-meninggoy. Oke. Sepertinya di sana bakal ada belokan. Tolong bawa saya ke sana. Nanti belok ke kanan. Oke. Nanti 5 km dari situ akan ada stasiun polisi. Tidak usah khawatir. Aku tahu area ini. Terima kasih. Hmm. Aku curiga itu pasti Tyler. Aku curiga. Well, well, well. Mobilmu bagus sekali. Ah, ini pasti bawa Stella jeruk kan? Aduh, saya mual. Saya mau keluar aja. Keluarkan saya dari sini. Aduh, mual. Saya nggak biasanya mobil. Oh, bau Stella. Aduh, mana bau ketek lagi. Aduh, bau banget. Tolong. Tolong keluarkan saya dari sini. Saya merasa tidak nyaman. Saya sangat-sangat merasa tidak nyaman. Kepala saya pusing tiba-tiba. Lebih baik turunkan saya di sini. Saya butuh udara segar, by the way, Bapak. Oke, nah itu dia. Tolong. Berarti di sini, Pak. Saya cukup di sini kok, Pak. Saya cukup di sini. Ini, Pak. Yeay. Berarti kan saya di sini, Pak. Pak, 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 pak. Oke, oke, oke. Saya turun ya, Pak. Saya turun. Loh. Pak. Kok Bapak barusan aja melewatkan belokan tadi. Tyler pasti. Hey, saya bicara dengan Anda. Ah. Oh, no. Keluarkan aku dari sini. Ternyata dia si stalker yang di awal. Ya ampun. Endingnya buruk semua ternyata. No. Tidak adakah happy ending untukku? I'm just a girl. I'm just a girl. Aku cuma cewek, oke. I just want my girl dinner. Oke. Oke. Wow. Bloody Hello Fest. Kalian tegang nggak? Seru nggak? Seru nggak? Aku harap kalian enjoy dengan game kali ini. Sorry kalau misalnya bahasa Inggrisku agak belepotan ya. Well, karena aku juga bukan orang Amerika dan bahasa Inggrisku terbatas. But ya, aku harap kalian enjoy dan kalian mengerti alur dari cerita ini. Lumayan simple dan sedikit bisa ditebak. So, intinya Tyler itu dendam kepada kita, para anak-anak dari orang tua yang udah menghabisi orang tuanya si Tyler. So, ya ceritanya cukup suram untuk si Tyler tapi tetap aja. Bau keteknya itu loh. Bau keteknya itu udah bikin aku yakin kalau si pumpkin killer itu adalah si Tyler. Saya aku harap kalian enjoy. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. So, terima kasih ada di teman-teman tersebut. Have a nice day. Bye-bye. Bye. Jev! My name is Jev.